Intro Polsek bangun resorsi malungun tangkap kempes, pengedar sabu di warung kopi Simalungun, Sumatera Utara, MSTV melaporkan Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 Dalam upaya memberantas peredaran narkoba Polsek bangun resorsi malungun berhasil menangkap seorang pengedar sabu bernama Syariel Siregar alias kempes Penangkapan ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di sebuah warung kopi milik Matrozi yang terletak di Jalan Akasya Raya Utah 1 Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Kapolsek bangun, AKPR Sensiahan, menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat Kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu sedang berada di warung kopi tersebut Informasi ini langsung kami tindak lanjuti Tersangka yang berhasil diamankan adalah Syariel Siregar alias kempes Seorang laki-laki berusia 41 tahun yang tidak memiliki tempat tinggal tetap Syariel tercatat berdomisili di Jalan Nangka 5, Huta 1 Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan Syariel dalam peredaran narkoba Barang bukti yang ditemukan antara lain, satu buah plastik klip bening besar yang berisi 17 plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,82 gram Satu unit handphone Android merek OPPO warna silver, uang tunai sebesar 100 ribu rupiah Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Personel Oksnal Polsek Bangun yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Bangun Ibda Surya MC Torus Bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat, setibanya di lokasi Petugas melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan sedang duduk di warung kopi milik Matrosi Petugas segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa sabu, handphone, dan uang tunai Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Rio yang berdomisili di kota Medan Jelas Ibda Surya MC Torus Setelah penangkapan, tersangka bersama barang bukti langsung dibawa ke kantersat narkoba Polres Simalungun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut Kasat narkoba Polres Simalungun AKP Ivan Rinaldi Paneh SH membenarkan adanya penangkapan ini Dan menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya keras memberantas peredaran narkoba di wilayah Simalungun Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba Ujar AKP Ivan Penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polres Simalungun dalam memerangi peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat Kapolsek Bangun, AKP Ersen Siahan Menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan operasi untuk memberantas narkoba di wilayah hukum mereka Kami berkomitmen untuk menjadikan wilayah Simalungun bebas dari narkoba Kerjasama dengan masyarakat sangat penting dalam upaya ini, tegasnya Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian Polres Simalungun mengapresiasi kerjasama tersebut dan berharap masyarakat akan terus mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita Pungkas AKP Ersen Siahan Dengan penangkapan ini, diharapkan peredaran narkoba di wilayah Simalungun dapat semakin ditekan Dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram tanpa gangguan dari aktivitas ilegal seperti narkoba Polres Simalungun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya MSTV melaporkan Terima kasih